AC Milan di Liga Champions, 3 laga, 0 poin, 3 gol, 6 kebobola DNA Liga Champions yang sering didengungkan AC Milan tampaknya belum muncul hingga match day ketiga musim 2021-2022 sebab personeri belum mampu mendapatkan 1 poin pun dari 3 laga yang dimainkan AC Milan berjumpa Porto pada match day ketiga, Rabu 20 Oktober di Dihari Waktu Indonesia Barat pada duel yang digelar di Sadio Ando Dregal itu anak asus Stefano Pioli kalah dengan skor 1-0 lewat ke Luis Dias pada menit ke-65 Milan memberi perlawanan sengit pada tua rumah namun seperti pada 2 laga fase grup sebelumnya, Milan gagal mendapat poin Milan kini terbenam di dasar klasmen grup B dan terancam gagal lolos ke 16% AC Milan telah absen dari pentas Liga Champions selama 7 tahun sebelum kembali pada musim 2021-2022 ada antusiasmo yang besar apalagi pada laga pertama fase grup mereka tampil bagus walau kalah 3-2 dari Liverpool pada laga kedua grup B, Milan kalah dari Atletico Madrid dengan skor 2-1 sempat unggul dari gol Rafael Leal, Milan yang bermain dengan 10 orang usai frankesi di kartu merah, kebobolan 2 gol dari aksi Antonio Grisman Milan belum mendapat 1 poin pun dari 3 laga fase grup Liga Champions Milan juga menjadi tim dengan tingkat kebobolan paling tinggi di grup B sementara, Milan baru mencetak 2 gol saja pelatih AC Milan, Stefano Pioli, tidak menutup mata dengan situasi sulit yang dihadapi tapi dia tidak ingin banyak memikirkan hasil bodoh yang sudah lewat Pioli ingin, Milan segera fokus ke seri A dan menatap laga selanjutnya ini bukan performa terbaik pada level ini jika Anda tidak bermain dengan jelas itu menjadi sulit, mereka melakukannya lebih baik dari kita, kata Pioli kami harus percaya, mudah untuk mengatakannya tetapi akan lebih sulit untuk melakukan di lapangan kami memiliki 0 poin, tetapi yang terakhir adalah 4 poin di depan kami sekarang mari kita kembali ke Liga lalu kita akan memikirkan Liga Champions nanti, tegasnya gol Porto harusnya tidak sah gol kemenangan Porto kegawang AC Milan dalam partai Liga Champions 2021-2022 Rabu 20 Oktober harusnya tidak disahkan itulah penilaian dari mantan wasit Italia Graziano Kisari gol Porto berawal ketika Mehdi Teremi dan Ismail Benesser berduel di tepi ketak penalti Teremi sukses memenangi duel ini dengan Benesser akhirnya sedikit terjatuh para pemain Milan sempat memprotes keputusan wasit Solic Bridge untuk mengesahkan gol ini namun Bridge dan Vard tetap ada pendiriannya Kisari pun memiliki penilaian berbeda terhadap insiden ini Benesser jelas melihat ke atas saat bola turun Teremi rupanya melirik ke arah Benesser dan memeriksa posisinya lalu menerobos masuk ke dalam dirinya dia hanya tertarik pada pemainnya bukan bolanya ujar Kisari di Sport Mediaset Vars harusnya membantu wasit karena ini akan dihitung sebagai kesalahan yang jelas dan nyata lanjut Kisari di waktu bersamaan dua tim grup B lainnya yaitu Atletico Madrid dan Liverpool tengah berduel The Nets mendapat hadiah penalti yang kemudian dituntaskan Mohamed Salah menjadi gol menurut Kisari ada kemiripan antara dua insiden tersebut itu mirip dengan penalti yang diberikan kepada Liverpool hari ini melawan Atletico Madrid dimana sang pemain lagi-lagi mengabaikan bola dan langsung menyerang lawannya tutur Kisari ini adalah dua interpretasi yang sangat berbeda dari insiden serupa Tandasnya Kekalahan dari FC Porto jadi performa terjelek AC Milan musim ini Zlatan Ibrahimovic mengaku jika kekalahan 0-1 A9 atas FC Porto merupakan penampilan terjelek Rossoneri di sepanjang musim 2021-22 ini Terkait kekalahan ketiga A9 di UCL tahun ini Zlatan Ibrahimovic menyebut jika ini merupakan performa terburuk timnya di sepanjang musim 2021-22 Jika mengacu dari tiga laga yang sudah kita mainkan ini merupakan performa terjelek kami Kami memang tidak layak untuk mendapatkan poin malam ini Aku iberat kepada Sport Mediaset Kita harus ingat kembali bahwa ini adalah penampilan perdana kita di Liga Champions dalam beberapa tahun Para pemain muda kami bisa memetik banyak ilmu malam ini dan terus berkembang ke depannya Anda bisa lihat sendiri bahwa di seri A Mereka sudah mulai mendapatkan kepercayaan diri Saya yakin kepercayaan itu juga akan bertumbuh di ajang Liga Champions Milan sendiri kalah dari Porto setelah tidak diperkuas sejumlah pilar intinya seperti Teo Hernandez, Brahim Dias, Mike Mekna, dan Frank Casey Namun Ibra tidak mau menjadikan itu sebagai dali dari kekalahan timnya dan memilih untuk bangkit dari tiga pertandingan tersisa Kita memang kehilangan sejumlah pemain inti Namun begitulah sepak bola Lanjut striker 40 tahun ini Masih ada tiga pertandingan lagi Musim lalu kami berjuang sampai akhir untuk bisa lolos ke kompetisi ini Dan saya yakin kemenangan pasti akan segera datang Pungkas Ibrahimovic Ketibaan sial Asenilan dihukum karena olah brutal fans ke pemain Verona Asenilan mendapat hukuman setelah olah brutal fans terhadap pemain helas Verona Minggu 17 Oktober 2021 Sebuah insiden memalukan Menodai kemenangan Asenilan dipegang ke-8 seri A Liga Italia di San Siro Pemain helas Verona Antonin Barat Menjadi sasaran laser fans rosenari dalam laga tersebut Ia mendapat serotan laser di matanya Tepat sebelum eksekusi penalti yang membuat Verona unggul dua gol di babak pertama Serotan laser berwarna hijau jelas cukup membuyarkan konsentrasi Antonin Barat Saat berfokus melempat umpan ke gawang Tata Rusanu Beruntung Pemain berpaspor Republik Ceko itu Masih bisa fokus dan menyarankan gol Kendati demikian Hukum tetap berjalan Dan pengandilan telah mengentak palu Guna mengenai sanksi terhadap Asenilan Dikutip dari Milanius, klub mendapat hukuman berupa denda sebesar 10.000 euro Atau 164 juta rupiah atas kejadian tersebut Dalam hal ini, Asenilan benar-benar sial pasalnya tim baru saja menelan kekalahan di match di ketiga Liga Champions 2021-2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!